PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Selamat siang pemirsa kabar pemilu ke Bali hadir menemani Anda selama 1 jam ke depan Tentunya dengan kabar seputar pemilu 2024 Bersama saya Gina Vita, inilah kabar pemilu selengkapnya untuk Anda Pemirsa santer beredar kabar Presiden Jokowi Dodo yang semakin merapat ke Partai Golkar Meski begitu Jokowi tetap menanggapinya dengan santai tanpa menyangkal maupun membenarkan Politisi senior Partai Golkar Yusuf Kala menyebut siapa saja boleh bergabung dengan Golkar Namun ada syarat yang mengikat jika ingin menjadi pengurus atau bahkan ketua umum Sepekan terakhir Radah Politik Santer akan isu Presiden Jokowi Dodo yang akan bergabung ke Partai Golkar Usai masa jabatannya berakhir Isu ini mencuat setelah sejumlah politikus dari Partai Koalisi Pegusung Prabowo Gibran Menyebut adanya rencana Jokowi untuk masuk Partai Golkar Jokowi disebut-sebut berencana memimpin gabungan Partai Pegusung Prabowo Gibran secara langsung Dengan tujuan mengawal pemerintahan yang baru sampai 2029 nanti Saat dikonfirmasi langsung Jokowi tidak menyangkal maupun membenarkan isu bahwa dirinya Yang akan merapat ke Partai Berlambang Pohon Beringin tersebut Sang Kepala Negara justru berkelakar mengatakan bahwa Dirinya setiap hari masuk istana Sementara itu Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto Sempat buka suara ihwal isu Jokowi masuk ke dalam susunan kepegurusan partainya itu Menko bidang perekonomian itu mengatakan Kabar Jokowi gabung ke Golkar adalah hal yang baik namun tidak menjelaskan lebih detail Pak soal isu Pak Jokowi ke Golkar gimana Pak? Baik, bagus-bagus saja Tapi ada perbicaraan serius soal itu Pak Pak Jokowi ke Golkar Pak Jokowi kan tokoh nasional jadi dia milik semua partai Tapi karena secara formal kan masih beri Beliau kan tokoh seperti saya katakan tokoh nasional ya dimiliki oleh semua partai Di sisi lain politisi senior partai Golkar Yusuf Kala menyebut Siapa saja boleh bergabung dengan Golkar Namun ada syarat yang mengikat jika ingin menjadi pengurus atau bahkan ketua umum Ya semua orang bisa bergabung ke Golkar Tapi tentu dengan cara-cara bergabung aja boleh Apa tidak boleh Menurut Pak Jokowi cocok ya kalau masuk partai Golkar secara narapunistik itu yang Pak Jokowi? Ya semua orang bisa, kamu juga bisa Boleh, tapi untuk jadi pengurus ada aturannya Kalau untuk jadi ketua atau jadi apa harus minimum 5 tahun Harus punya pengurus Kabar mengenai Jokowi yang dianggap akan merapat ke Golkar Memang bukan kali pertama ini mencuat Sebelumnya ex wali kota Solo tersebut pernah memberikan gestur tak biasa Saat memakai dasi kuning ketika hendak bertolak ke Jepang pada Desember tahun lalu Saat dikonfirmasi Presiden mengaku nyaman menggunakan dasi berwarna kuning Bukan Presiden Jokowi jika tak memberikan sinyal dalam langkah politiknya Apalagi hubungan Presiden Jokowi dengan Golkar terbilang dekat Dalam beberapa kali kesempatan Jokowi kerap hadir di berbagai acara partai Golkar Lantas, akankah sinyal-sinyal Jokowi ke Golkar yang makin menguat itu terus berlanjut dan menjadi kenyataan? Langkah politik Jokowi akan terus jadi sorotan terutama selepas menyelesaikan masa jabatannya sebagai Presiden di akhir tahun nanti Tim TV One mengabarkan Kita ke informasi lainnya pemirsa Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala dikabarkan akan bertemu Dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri Meski waktunya belum dipastikan, pertemuan kedua tokoh tersebut diharapkan dapat menjadi momentum yang baik untuk demokrasi di Indonesia Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP Masinton Pasaribu Memandang positif rencana pertemuan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri Dan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala Masinton berharap pertemuan Megawati dan Yusuf Kala dapat menjadi momentum yang baik untuk demokrasi di Indonesia Semua, seluruh elemen bangsa, kita berharap pertemuan nanti yang diawali oleh Ibu Haji Megawati bersama Bapak Haji Muhammad Yusuf Kala Akan menjadi sebuah titik terang untuk menuntun perjalanan dan memandu untuk keselamatan demokrasi dan bangsa kita Saya rasa ini menjadi momentum pertemuan tokoh bangsa yang dinanti-nanti oleh seluruh elemen masyarakat Indonesia Khususnya kalangan pro-demokrasi untuk menyelamatkan reformasi dan demokrasi Indonesia yang sudah berjalan 25 tahun ini Sebelumnya, Yusuf Kala dikabarkan akan bertemu dengan Presiden Indonesia ke-5 yang juga Ketua Umum PDIP Perjuangan Megawati Soekarno Putri Kita selalu bertemu di hati Yang penting apa yang kita ingin capai yaitu suatu negara yang baik, demokratis dapat dicapai Pertemuan keduanya, rencananya akan membahas masalah-masalah bangsa Namun, hingga kini belum diketahui kapan rencana pertemuan antara Megawati dan Yusuf Kala akan dikelar Tim TV One mengabarkan Capres nomor urut 1, Anies Paswedan menghadiri pesta pernikahan warga Kampung Susun Aquarium Jakarta Utara Pesta tersebut merupakan kali pertama di gedung serba guna Kampung Aquarium yang dibangun di masa Anies menjadi gubernur DKI Jakarta Kedatangan Anies Baswedan di Kampung Aquarium Jakarta Utara langsung disambut puluhan warga yang telah menanti kedatangan mantan gubernur DKI Jakarta itu Capres nomor urut 1 itu datang untuk menghadiri pesta pernikahan Fatimah dan Rafi Sepasa kekasih yang bertempat tinggal di Kampung Susun Aquarium Kedatangan Anies ini merupakan hal yang istimewa Karena ini merupakan pesta pernikahan pertama yang diadakan di gedung serba guna Kampung Susun Aquarium Anies merasa senang dapat kembali ke Kampung Susun Aquarium Ia berharap pembangunan kampung tersebut segera selesai dan bisa segera dihuni warga secara penuh Senang gak ya? Saya senang sekali bahwa bangunan ini sekarang sudah makin hari makin mendekati penuntasan Mudah-mudahan segera tuntas biar semua warga yang sekarang masih belum masuk bisa masuk Karena baru sebagian yang selesai mudah-mudahan akan dipercepat oleh Pemprov Dan semuanya amin yang pernah kencang ya Mereka sudah sangat sabar menunggu Dan biarkan kebahagiaan-kebahagiaan kecil seperti ini dirasakan dari rakyat kecil Kampung Susun Aquarium dibangun pada saat Anies menjadi gubernur DKI Jakarta Bangunan tersebut diresmikan oleh Anies pada bulan Oktober tahun 2022 Dari Jakarta, Kristen Tiyosefa, Trinugroho, TV One, mengabarkan Kita ke informasi lainnya pemirsa Mahkamah Konstitusi telah menganulir ketentuan ambang batas parlement atau parliamentary threshold 4% bagi partai politik untuk lolos ke Senayan Lalu berapa idealnya ambang batas bagi partai untuk lolos ke DPR Dan bagaimana pula usulan tentang adanya fraksi threshold Untuk mengakomodasi hilangnya suara rakyat akibat partai politik gagal Untuk memenuhi ambang batas parlement Di tengah proses rekapitulasi penghitungan suara Dalam pemilihan legislatif 2024 lalu Mahkamah Konstitusi kembali mengeluarkan putusan Yang menganulir ketentuan ambang batas atau parliamentary threshold Partai politik untuk lolos ke Senayan Meski belum berlaku efektif dalam pemilu 2024 lalu Ketentuan ambang batas parlement sebesar 4% Dipastikan akan berubah pada pemilu 2029 nanti Sejumlah politisi menilai ketentuan ambang batas parlement sebesar 4% ini Memang berpotensi membuat banyak suara pemilih Akan tergerus dalam setiap pemilu yang ada Oleh sebab itu DPR RI diharapkan akan bisa merubah ketentuan ambang batas parlement Dalam revisi undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum Ya kalau saya idealnya ya Kalau sesuai dengan jumlah komisi Ya satu praksi sekitar 1,9% Ya 2% lah Tapi Enggak perlu disebut Enggak perlu disebut Enggak perlu disebut persentasenya Sebut aja sesuai dengan jumlah komisi yang ada Sehingga selain Misalnya tidak menurut saya Tidak perlu update threshold Tapi juga yang perlu difikirkan adalah Apa namanya Satu partai Satu kandidat Oke Supaya rakyat mengenal Tadi yang Mbak Wiwi bilang Mengenal siapa calonnya Sekarang rakyat tidak mengenal calonnya Kalau ada 10 kursi Kali 18 partai 180 orang harus dipilih di dalam TPS Sementara di Di Pilpres Itu cuma 3 nomor Yang ini 180-an 150-an nomor Bagaimana rakyat bisa mengenal mereka Mustahil itu Jadi hanya Pilpres yang bisa fair Yang pilih saya kira sulit itu Untuk menghindari hilangnya suara pemilih Politisi Partai Solidaritas Indonesia PSI Grace Natali Mengusulkan diperlakukannya kembali Fraksi threshold Dimana partai-partai yang gagal Memenuhi ambang patas Bisa bergabung Untuk memenuhi persyaratan Membentuk fraksi Di DPR Ya terkait dengan Parlementary threshold Itu kan ketentuan yang diatur Pasca pemilu 2009 Sebelumnya Adalah electoral threshold Sehingga pada pemilu 1999 dan 2004 Itu banyak partai di parlemen Jadi meskipun hanya 1 kursi 2 kursi 3 kursi Itu lolos semuanya ke parlemen Nah Fraksi partai-partai Yang tidak memiliki kecukupan Kursi membentuk fraksi Mereka bergabung Bergabung Menjadi fraksi gabungan Nah Fraksi gabungan itu Itulah yang mungkin Bahasa dari Grace Natali Dianggap sebagai Fraksi threshold Padahal Praktek itu Sudah pernah dilakukan Namun politisi partai Keadilan Sejahtera Mardani Alisera Menilai Penerapan fraksi threshold Ini belum bisa dilakukan Karena tidak sesuai Dengan ketentuan Undang-undang Semua boleh usul Tetapi semua harus Ikut undang-undang Undang-undang 7 2017 Menyatakan bahwa Tidak ada Fraksi threshold Keputusan MK juga Diserahkan kembali Kepada Pembuat undang-undang Karena itu Ikut aturan Ikut undang-undang Kita akan revisi Monggo dikasih Masukan saat revisi nanti Sejak pemilu 2009 Ketentuan ambang Batas Parlemen Beberapa kali Mengalami perubahan Dari 2,5% 3,5% Dan 4% Meski Bertujuan untuk Menyederhanakan Jumlah partai politik Ketentuan ini Justru membuat Hilangnya suara pemilih Yang memilih Partai politik Yang tidak lolos Ke DPR RI Tim TV One Mengabarkan Proses rekapitulasi Suara oleh KPU Kota Tanjung Pinang Kepulauan Riau Berlangsung ricuh Diduga ada Penggelebungan suara Dan seorang saksi Melancarkan protes Dan intrupsi Informasinya Saat lagi untuk Anda Proses rekapitulasi Suara oleh KPU Kota Tanjung Pinang Kepulauan Riau Berlangsung ricuh Seorang saksi Melancarkan protes Dan intrupsi Akibat ditemukannya Perbedaan data Serta dugaan Penggelebungan suara Proses dan intrupsi Mengiringi Rapat plenu Rekapitulasi Suara yang digelar KPU Tanjung Pinang Di salah satu hotel ini Salah satu penyebab Protes yang berujung Kericuhan Dari seorang saksi Adalah Perbedaan data Perolehan suara Parpol PDI Perjuangan Dengan sejumlah hasil Yang dibacakan KPU Di kecamatan Bukit Bestari Tanjung Pinang Polomik perbedaan data Ini pemirsa Membuat KPU Dan bawah slu Tanjung Pinang Sepakat Membuka kembali Data plano C Untuk pencocokan Dengan data saksi Parpol Setelah membuka Hasil plano C Ditemukan ketidaksesuaian Data Dimana suara Parpol PD Perjuangan Bertambah Di sejumlah TPS Bahkan Sejumlah Kertas hasil Plano C Terlihat Bekas perubahan Dengan cara Menghapus Menggunakan Tip X Kita ke informasi lainnya Pemirsa KPU Provinsi Jawa Timur Mulai menggelar Rapat Plano terbuka Rekapitulasi Hasil penghitungan Suara Pemilu 2024 Di tingkat Provinsi Proses rekapitulasi Tingkat Provinsi ini Akan berlangsung Hingga tanggal 8 Maret Mendatang Rapat Plano Rekapitulasi suara Tingkat Provinsi Jawa Timur Dipimpin langsung Oleh ketua KPU Jawa Timur Rekapitulasi Dihadiri seluruh Komisioner KPU Jawa Timur Anggota bawah slu Jawa Timur Serta para saksi Daripada kontesan Pemilu Baik Pilek Pilpres Dan DPD Pada rekapitulasi Tingkat Provinsi Hari pertama Diawali dari 6 Kabupaten Kota Di Jawa Timur Di antaranya Kabupaten Tuban Kabupaten Mojonegoro Kabupaten Tulung Agung Kota Kediri Kota Blitar Dan Kabupaten Blitar Untuk Kabupaten Kota Yang sudah menyampaikan Itu sekitar 24 ya 24 ya Di Jawa Timur Yang sudah menerangkan Dehasil Kabupaten Kota Kami Kami di Terus menyusul Terus menyusul Dia kan masih Belum Selesai 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 Jalan KPU Jawa Timur Memberi tengkat Waktu Kepada KPU Kabupaten Kota Untuk menyelesaikan Proses rekapitulasi Suara Hingga tanggal 5 Maret besok Hal ini karena Rekapitulasi Suara tinggal Provinsi Akan dilakukan Selama 6 hari Hingga tanggal 8 Maret 2024 Dari Surabaya Jawa Timur Syamsul Huda TV One Mengabarkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Resmi Memulai Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di tingkat Provinsi Pada Pemilu Serentak Tahun 2024 KPU Provinsi Sulawesi Selatan Menjadakan Perekap Hasil Perhitungan Suara Dari 14 Kabupaten Dan Kota Yang sudah Menyelesaikan Penghitungan Suaranya Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Minggu Siang Resmi Memulai Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di tingkat Provinsi Pada Pemilu Serentak Tahun 2024 KPU Provinsi Sulawesi Selatan Menjatuhkan Rekap 24 Kabupaten Kota Sesuah Sejak Tanggal 3 Hingga 10 Maret Mendatang Saat Ini KPU Sudah Menerima 14 Kabupaten Kota Yang Kotak Suaranya Telah Tiba Di Kota Makassar Dan Siap Menjalani Rekap Tingkat Provinsi Di Hari Pertama KPU Sulsel Telah Melakukan Rekapitulasi Suara Untuk Kabupaten Sidrap Dan Kabupaten Takalar Selawesi Selatan Rekapitulasi Hasil Perolehan Perhitungan Suara Tingkat Provinsi Jadi Hari ini Kita baru Mulai Tanggal 3 Rencana Dari Jadwal Itu Sampai Tanggal 10 Kabupaten Kota Yang Sudah Selesai Yang Sudah Standby Untuk Ikut Menyampaikan Laporannya Di Rekapitulasi Di Provinsi Ini Sudah 14 Malam Ini Mudah-mudahan Beberapa Kabupaten Lagi 14 Kabupaten Yang Sudah Menyelesaikan Rekapitulasi Kabupaten Dan Siap Mengikuti Rekapitulasi Provinsi Di Antaranya Kabupaten Sidrap Takalar Wajo Enrekang Bantaeng Selayar Baru Sopeng Tanatoraja Pindrang Pangkep Dan Palopo Serta Kota Pare-Pare Dari Makassar Selawesi Selatan Abdullah Daeng Sirua TV1 Mengabarkan Lagi Lagi 2 0 Lalu Bagaimana Jalannya Hari Kedua Rekapitulasi Suara Provinsi Sulawesi Selatan Hari ini Syamsul Marif Akan Mengabarkan Perkembangan Terbaru Anju Berapa Kabupaten Yang Telah Selesai Rekapitulasi Penghitungan Suara Di Pemilu 2024 Hari ini Baik Gina Hari ini Adalah Hari Kedua Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilu 2024 Yang digelar oleh KPU Provinsi Sulawesi Selatan Dan memang Untuk Wilayah Sulawesi Selatan Seperti yang Diberitakan Bahwa Sudah ada 14 Kabupaten Kota Yang sudah Mengitorkan Hasil Perhitungan Suaranya Di tingkat Kabupaten Yang kemudian Distort ke KPU Provinsi Sulawesi Selatan Untuk Diplenokan Di Tempat Ini Dan di Hari Kedua Ini Yang tadi Dari Pantauan Kami Baru Saja Selesai Dibacakan Hasil Rekapitulasi Dari Tanah Atau Raja Sekitar 10 Menit Yang Lalu Dan Pada Pagi Tadi Kabupaten Bangtaeng Sudah Selesai Dilakukan Rekapitulasinya Sementara Tiga Kabupaten Kota Yang sudah Diselesaikan Hasil Rekapitulasinya Diantaranya Kabupaten Sidrap Kabupaten Takalar Dan Kabupaten Enrekang Dan Untuk Saat ini Di belakang Saya Sementara Berlangsung Proses Rekapitulasi Untuk Kabupaten Sopeng Yang baru saja Mulai Dilakukan Karena Memang Untuk Wilayah Kapu Provinsi Sulawesi Selatan Dari 24 Kabupaten Kota Baru 14 Kabupaten Kota Yang sudah Mentorkan Hasil Rekapitulasi Suara Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan Dan Pihak KPU Menargetkan Bahwa Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Perhitungan Suara Ini Akan Dimulai Pada Tanggal 3 Maret Kemarin Dan Targetkan Akan Selasih Tanggal 10 Atau Sebelum Tanggal 10 Maret Mendatang Dan Jika Kami Melihat Bahwa Memang Jika KPU Provinsi Sulawesi Selatan Menyelesaikan 3 Kabupaten Kota Dalam Satu Hari Kemungkinan Besar Hasil Rekapitulasi Suara Untuk Seluruh Kabupaten Kota Yang ada Di Provinsi Sulawesi Selatan Bisa Terselesaikan Di Sebelum Tanggal 10 Maret Mendatang Dan Tadi Kami Sempat Menyaksikan Waktu Proses Rekapitulasi Suara Dari Protes Yang Dilayangkan Oleh Saksi Karena Adanya Ketidak Sesuaian Data Namun Setelah Melalui Proses Sinkronisasi Dari Saksi Kemudian KPU Kemudian Ketidak Sesuaian Data Terus Bisa Dikelirkan Sehingga Perhitungan Suara Bisa Kembali Dilanjutkan Tentunya Proses Kita Berharap Agar Proses Rekapitulasi Surat Suara Di Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan Ini Bisa Berlangsung Dengan Aman Sehingga Bisa Memenuhi Target Sebelum 10 Maret Dulu Mungkin Laporan Dari Makassar Kembali Ke Anda Di Jakarta Dari 24 Kabupaten Kota Sudah Ada 14 Kabupaten Kota Yang Sudah Selesai Melakukan Penghitungan Suara Terima kasih Sam Sulmarif Atas Laporan Anda Langsung Pemirsa Lonjakan Suara Terjadi Dalam Penghitungan Suara Sirekap KPU Untuk Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kabarnya Usajeda Lonjakan Suara Terjadi Dalam Penghitungan Suara Sirekap KPU Untuk Partai Solidaritas Indonesia atau PSI KPU Akan Mengkonfirmasi Kepada Panitia Penyelenggara Pemilu Di tingkat Kecamatan Karena Diduga Ada Ketidak Cocokan Data Sirekap Dengan Hasil Form C1 Perolehan Suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Melonjak Tajam Dalam Penghitungan Suara Sirekap Komisi Pemilihan Umum Sejak Awal Maret Ini Anomali Suara Partai Yang Dipimpin Putra Bungsu Presiden Jokowi Kaisang Pangarep Ini Terjadi Sejak Jumat Lalu Dalam Kunul Waktu Sehari PSI Memperoleh 101.426 Suara Lonjakan Suara PSI Tersebut Dinilai Sejumlah Kalangan Tidak Wajar Suara PSI Di Sirekap KPU Berbeda Dengan Hasil Form C1 Sejumlah TPS Calon Presiden Nomor Urut Satu Anies Baswedan Menanggapi Perihal Lonjakan Suara PSI Di Sirekap KPU Anies Menyebut Pengawasan Perlu Diperketat Tidak Peduli Pemimpin Partainya Bagi Suara Rakyat Untuk Memantau Mengawasi Saya Sudah Katakan Jauh Sebelum Pemilu Besok Waktu Itu Datang KTPS Awasi Dan Sekarang Saatnya Suara Rakyat Mengawasi Karena Kejahatan Itu Takut Transparansi Tidak Ada Kejahatan Yang Berani Dengan Transparansi Nah Karena Itu Saya Berharap Teman-teman Media Masyarakat Terus Pantau Agar Jujur Kalau Memang Ada Suaranya Ya Harus Dilindungi Kalau Tidak Ada Suaranya Jangan Diada-adakan Karena Ini adalah Aspirasi Rakyat Dan Pemilu Kita Harus Jadi Pemilu Yang Membanggakan Jangan Jadi Pemilu Yang Memalukan Walaupun Ketuanya Adalah Anak Presiden Tapi Bukan Berarti Kemudian Segala Hal Bisa Dilakukan Terhadap Partai Yang Dipimpin Oleh Anak Presiden Sementara Itu Komisioner KPU Idam Holik Menyampaikan Bahwa Saat Ini Rekapitulasi KPU Masih Berlangsung Dan Secara Berjenjang Disaksikan Oleh Pihak-pihak Terkait Termasuk Bawaslu KPU Juga Akan Mengkonfirmasi PPK Di Sejumlah Daerah Nah Berkaitan Dengan Hal Tersebut Data Di mana Tadi Di Tiga TPS Tersebut Maka Bisa Dikonfirmasi Kepada PPK Coba Nanti Kami Akan Bantu Untuk Mengkonfirmasi Dengan PPK Di Mana Cilegon Nanti Mohon Dishare Kami Nanti Kami Akan Bantu Konfirmasi Betul Tidak Itu Hasil Resminya Ditentukan Berdasarkan Hasil Rekapitulasi Yang Dilakukan Oleh PPK Ya Karena Itu Dibacakan Satu Persatu Dan Bahkan Seringkali Rekan-rekan PPK Mendapatkan Rekomendasi Untuk Melakukan Penghitungan Ulang Jadi Pada Dasarnya Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilu Dilakukan Secara Terbuka Lonjakan Suara PSI Terjadi Pada Jumat Lalu Awalnya PSI Hanya Mendapat Suara 2,86% Dan Bertambah Menjadi 3,13% Pada Sabtu Suara PSI Bertambah Menjadi 2,404,212 Suara Dari Jakarta Tim TV One Mengabarkan Komisi Pemilihan Umum Masih Melakukan Rekapitulasi Suara Luar Negeri Di Tingkat Nasional Dari 128 Panitia Pemilihan Luar Negeri Sebagian Besar Sudah Disahkan Penghitungan Suaranya Proses Rekapitulasi Suara Luar Negeri Terus Dilakukan KPU RI Memasuki Hari Kelima KPU Kembali Membagi Dua Panel Perekapan Panel A Dan Panel B Kedua Panel Tersebut Melakukan Rekapitulasi Dari 128 Panitia Pemilihan Luar Negeri Atau PPLN Hingga Hari Minggu Kemarin Sudah Lebih Dari 90% PPLN Yang Telah Usai Melakukan Rekapitulasi Suara Rekapitulasi PPLN Berlangsung Lancar Sejumlah Kendala Yang Terjadi Dapat Diselesaikan Oleh PPLN Setempat Namun Untuk PPLN Kuala Lumpur Rekapitulasi Belum Dimulai Karena Masih Harus Melakukan Pemungutan Suara Ulang Dinamika Dalam Pelaksanaan Pemungutan Penghitungan Dan Rekapitulasi Di Negara Masing-masing Tentunya Ada Tetapi Pada Umumnya Dapat Terselesaikan Dengan Baik Dan Saat Ini Sudah Lebih Dari 90% Yang Sudah Membacakan Formulir Model D Hasil Dan Alhamdulillah Semuanya Sudah Ditetapkan Oleh Kami Tinggal Beberapa Lagi Dan Mudah-mudahan Kalau tidak Malam Ini Esok Siang Insyaallah Kudah Selesai Kecuali PPLN Kuala Lumpur PPLN Kuala Lumpur Itu Belum Karena Memang Kami juga Masih Melakukan Komunikasi Intens Dengan Pihak-pihak Terkait Tentang Rencana PSU Sementara Itu Untuk Data Perekapan Sistem Informasi Rekapitulasi Atau Sirekap KPU Sudah Sebanyak 78,08% Untuk Pilpres Dan 65,84% Untuk Pilek Dari Jakarta Celia Aleksandra Andri Panca TV1 Mengabarkan Untuk Mengetahui Bagaimana Jalannya Rekapitulasi Suara Luar Negeri Di Tingkat Nasional Telah Bergabung Reporter Yohanes Leonardo Dari Kantor KPU Jakarta Ardo Bagaimana Untuk Hasil Rekapitulasi Sejauh Ini Selamat Sore Gina Dan Pemirsa Benar Saat ini Kami Berada Tepat Di Depan Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum KPU Di Menteng Jakarta Pusat Dimana Memang Dari Jatuhan Diberikan Oleh Pihak KPU Kepada Kami Yakni Pada Pukul 15.30 WIB Ini Akan Berlangsung Rekapitulasi Hasil Pemilu 2024 Di Hari Ke-6 Di Lantai 2 Di gedung KPU Yang Akan Berlangsung Untuk Membahas Dan Juga Maksud Kami Untuk Menghitung Jumlah Suara Yang Diperoleh Dari Seluruh Kontas Pemilu Di Luar Negeri Karena Memang Dari Hari Pertama 28 Februar 2024 Kemarin Hingga Hari Ini Artinya Tanggal 4 Maret 2024 Ini Memang KPU Masih Berfokus Pada Perhitungan PPLN Atau Panitia Pemutan Luar Negeri Dimana Memang Dari Hari Pertama Ada 7 Negara Hari Kedua Ada 22 Negara Hari Ketiga 34 Negara Dan Hari Ketiga Kemarin Ada 37 Negara Artinya Total Dan Hari Kelima Terakhir Ada 23 Negara Artinya Memang Sudah Lebih Dari 120 Negara Karena Memang Kemarin Dikonfirmasi Oleh Komisir KPU Idam Holik Bahwa Memang Telah Mencapai 90% Untuk Rekapitulasi PPLN Sendiri Dan Terkait Perolehan Sementara Di Pemilu 2024 Khususnya Pada PPLN Begitu Dari Informasi Yang kami Peroleh Dari Sirekap Atau Sistem Informasi Rekapitulasi Yang Dimiliki Oleh KPU Di Luar Negeri Sendiri Tercatat Memang Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 Prabowo Dan Gibran Ini Masih Unggul Dengan Total Suara Mencapai 59,88% Dari 1732 TPS Yang Nantinya Secara Total Akan Berjumlah 3075 TPS Dan Sementara Itu Untuk Di Perolehan Di Dalam Negeri Sendiri Memang Prabowo Gibran Ini Juga Masih Unggul Dengan Perolehan Sementara Mencapai Lebih Dari 59% Suara Berbanding Unggul Dibandingkan Dengan Pasloan Lain Seperti Anies Mohimin Maupun Juga Ganjar Pranowo Lalu Kemudian Juga Untuk Perolehan Pemilihan Legislatif Atau Pilek Juga Masih Sama Kurang Lebih Posisinya Dengan PDIP Golkar Gerindra PKB Dan Juga Sebagai Lima Besar Dari Perolehan Suara Yang Nantinya Akan Terus Direkap Hingga 35 Hari Pasca Pemilu 2024 Yang Berhasil Pada 14 Februari Bulan Kemarin Artinya Masih Akan Berlangsung Hingga Setidaknya Pada 20 Maret 2024 Untuk Kita Nantikan Siapa Kemudian Calon-calon Wakil-wakil Yang Mewakilkan Rakyat Di Senayan Pada Tahun Depan Pada Perode Kedepan Maksud Kami Juga Untuk Presiden Nopil Presiden Akan Ditapkan Dan Akan Bertugas Mulai Oktober 2024 Mendatang Sementara Demikian Yang dapat kami Sampaikan Dari KPU Karena Kami Menunggu Proses Rekapitulasi Akan Berlangsung Pada Pukul 15 30 Waktu Indonesia Sementara Demikian Proses Penghitungan Suara Sudah Mencapai 90% Terima Kasih Ardo Atas Laporan Langsung Dari Gedung KPU Jakarta Anomali Suara Terjadi Dalam Penghitungan Suara Calon Legislatif Dan Partai Politik Dalam Real Count Yang Dilakukan KPU Benarkah Lonjakan Suara Tersebut Masih Dalam Batas Ambang Wajar Atau Memang Ada Kesalahan Dalam Input Suara Hasil Real Count Komisi Pemilihan Umum Atau KPU Terhadap Penghitungan Suara Pemilihan Legislatif DPR RI Menjadi Perbincangan Publik Anomali Atau Naik Turunnya Suara Di Sejumlah Partai Dianggap Tak Biasa Dua Partai Yang Menjadi Sorotan Adalah Partai Persatuan Pembangunan Atau P3 Dan Partai Solidaritas Indonesia Atau PSI Berdasarkan Pantauan Real Count KPU Dari 29 Februari Hingga 2 Maret Suara PSI Mengalami Lonjakan Signifikan Alias Meroket Tajam Dalam Kurun Tiga Hari Suara PSI Yang Pada Tanggal 29 Februari Masih Berkisar 2.171.907 Suara Atau 2,86% Tiba-tiba Melonjak Menjadi 2.403.268 Suara Atau 3,13% Itu artinya PSI Dalam Waktu Kurun Tiga Hari Mengalami Penambahan Suara 230.361 Suara Menurut Jurubicara PSI Lonjakan Suara Ini Dianggap Wajar Karena Sesuai Dengan Data Yang Dimiliki PSI Sesuai Dengan Track Artinya Kami Punya Data-data Sebelum Coblosan Itu Berapa Kemudian Setelah Coblosan Itu Berapa Data-datanya Dan Kita Merasa Bahwa Itu Masih Make sense Data internalnya Berapa persen Bang Kenapa Data internal Berapa persen Nah itu Yang mungkin Tapi Saya Tadi Sampaikan Di atas 4% Di bawah 5% Jadi Tapi Saya pikir Ini Merupakan Harus yang Kita Sikapi Positif Artinya Semua Tadi ada Nada miring Atau nada Sumbang Sebagainya Itu Bukan Berarti Perjuangan Itu harus Diselesaikan Sampai disitu Karena Masih Ada suara Rakyat Yang Masih Mungkin Tergelinsir Kesana Kemari Itu Harus Dijaga Hal terbalik Terjadi pada Perolehan Suara Legislatif P3 Sempat Tembus Meraih Suara Hingga 4% Partai Kabah Ini Tiba-tiba Mengalami Penurunan Menjadi 3,97% Pada Tanggal 29 Februari Hal tersebut Dianggap Tak wajar Lantaran Jumlah Suara Masuk Yang Didatasi Rekab Terus Mengalami Pertambahan Suara P3 Akhirnya Tembus Menjadi 4,01% Terhitung Sejak Hari Sabtu 2 Maret 2024 Meski Mengalami Penurunan P3 Yakin Bisa Lolos Kesenayan Kita Punya Keyakinan Yang Pertama Quick Con Kita Kan Rata-rata 4% Lalu Sampai Hari Ini Data Kita 4,01% Kemudian Kita Punya Data Yang Alhamdulillah Kita Lewat 4% Data Internal Dan Tentu Kita Berharap Kepada KPU Untuk Benar-benar Menjadi Juri Yang Baik Dan Kita Percaya Itu Oleh Karena Itu P3 Tetap Pada Keyakinannya Maka Kita Sekarang Berfokus Pada Mengawal Suara Menurut Pengamat Politik Area Budi P3 Masih Ada Potensi Lolos Kesenayan Sementara PSI Agak Berat Hal Ini Berdasarkan Pada Data Quick Count Sejumlah Lembaga Survei Kita Menggunakan Data Quick Count Berbagai Lembaga Jadi P3 Itu Ada Di Angka Sekitar 3,8 Jadi Memang Dengan Asumsi Margin Error Toleransi Statistik Itu Sekitar 1% Memang Masih Ada Potensi Lolos Karena 38 Plus 1% Misalnya Itu Sudah 4,8 Misalnya Atau Plus Setengah Persen Itu Memang Sudah 4, Nah Untuk PSI Memang Yang Agak Berat Di Sana Jadi Data Quick On Berbagai Lembaga Di Angka Sekitar 2,8 Nah Jika Toleransi Statistiknya Itu 2% Memang Dia 3,8 Sekitar 3,8 Nah Memang Apa Data Pergerakan 65% Itu Yang Kemudian Harus Dikawal Karena Persoalannya Sekarang Di Level KPU Tetapi Lagi-Lagi Saya ingin Ingatkan Data Quick Con Sudah Menjadi Tradisi Hampir Di Semua Negara Demokrasi Dan Selalu Digunakan Sebagai Pembanding Karena Quick Con Di Dalam Tradisi Itu Disebut Sebagai Paralel Food Town Benarkah Adanya Sejumlah Lonjakan Suara Dalam Penghitungan Rilkon KPU Tersebut Merupakan Sebuah Kewajaran Atau Ada Kesalahan Sistem Dalam Penghitungan Data Atau Human Error Dari Jakarta Tim TV One Mengabarkan Jangan kemana-mana Pemirsa Kabar Pemilu Akan kembali Hadir Saat lagi Untuk Anda Tetap Sama Kami Pemirsa Presiden Joko Widodo Kembali Meninjau Pembangunan Ibu Kota Nusantara Atau IKN Selain Mengecek Progres Kesiapan Infrastruktur Presiden Bersama Dengan Para Pejabat Menikmati Suasana Santai Di Lokasi IKN Malam Yang Cerah Di Kawasan Ibu Kota Nusantara Atau IKN Penajam Pasir Utara Kalimantan Timur Presiden Joko Widodo Bersantai Bersama Beberapa Menteri Anggota Kabinet Indonesia Maju Juga Hadir Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Wiranto Panglima TNI Jenderal Agus Subianto Dan Kurator Pembangunan IKN Ridwan Kamil Diiringi Live Music Dan Sajian Barbecue Hingga Buah Durian Mereka Menikmati Malam Sambil Melepas Lelah Setelah Seharian Melaksanakan Sejumlah Agenda Kerja Di IKN Berbagai Kesiapan Telah Mereka Tinjau Langsung Di Antaranya Kesiapan Lapangan Untuk Upacara Peringatan Kemerdekaan Republik Indonesia Pada 17 Agustus Tahun Ini Serta Topping Off Atau Penyelesaian Akhir Untuk Hunian Aparatur Sipil Negara Atau ASN Dan Personel Pertahanan Keamanan Menurut Presiden Para ASN Bisa Pindah Ke IKN Secara Bertahap Mulai Tahun Ini Seiring Dengan Penyi Penyi Penyiapan Fasilitas Pendukung Nanti Di Bulan Juli Akan Selesai 12 Tower Kemudian September 21 Berarti 33 Ditambah November 14 Berarti 47 Selesai Kira-kira Di Akhir November Sehingga Pergeseran ASN Kesini Dari Hankam Kesini Sudah Bisa Dimulai Bulan Juli Pelan Pelan Ini Kerja Masih Jangka Panjang Tapi Harus Dimulai 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 Di pagi hari Presiden Mengajak Para Anggota Kabinet Yang Hadir Sarapan Bersama Dengan Sajian Rebusan Sukun Goreng Dan Teh Hangat Presiden Menunjukkan Di IKN Tidak Hanya Rapat Dan Diskusi Serius Tapi Juga Momen Kebersamaan Sambil Terus Memikirkan Masa Depan Kita ke informasi lainnya Pemirsa Ketua PPK Wilayah Kuanyar Bangkalan Dilaporkan Anggotanya Kebawaslu Bangkalan Atas Dugaan Tindakan Kecurangan Mengubah Ribuan Suara Hasil Penghitungan Pleno Rekapitulasi Kecamatan Yang Dimasukkan Ke Aplikasi Sirekap Husnia Seorang Anggota Panitia Pengumumutan Suara Kecamatan Atau PPK Dari Wilayah Kuanyar Bangkalan Mendatangi Bawaslu Untuk melaporkan Ketua PPK Wilayahnya Ke Bawaslu Setempat Karena Dianggap Telah Melakukan Kecurangan Dalam Melaksanakan Penghitungan Suara Dalam Pelaporan Ini Pemirsa Sejumlah Berkas Barang Bukti Hasil Rekapitulasi Suara Di bawah Pelapor Dan Diserahkan Ke Badan Pengawas Pemilu Bangkalan Menurut Husnia Jumlah Suara Hasil Penghitungan Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Dengan Jumlah Suara Yang Dimasukkan Ke Aplikasi Sirekap Tidak Sama Sementara Bawaslu Bangkalan Akan Melakukan Kajian Atas Laporan Anggota PPK Yang Melaporkan Ketua PPK Dan Anggota Lainnya Husnia Informasi Tadi Sekaligus Mengakhiri Perjumpaan Kita Di Kabar Pemilu Jangan Kemana-mana Saat Lagi Anda Dapat Menyaksikan Program Ragam Perkara Bersama Prima Alvernia Saya Gina Vita Pamit Tundur Diri Selamat Sore Sampai Jumpa